Intro Oke, selamat berjumpa lagi Di channel ini Kali ini saya akan berbagi tip Mengenai cara mengatasi Baterai lipo yang kembung Ada beberapa Penyebab ya Yang menyebabkan baterai lipo Kembung Atau hamil Yang pertama adalah Mengecas dengan charger yang tidak pas Jadi tidak sesuai dengan Casnya Ampernya terlalu besar Terlalu kecil Kita paksakan untuk mengecas baterai lipo Yang kedua Yang kedua adalah Menyimpan Baterai lipo dalam keadaan full Tanpa digunakan Lebih dari 2 hari 3 hari, dia lama-lama akan hamil Jadi kelemahan bal lipo ini Jika charge full Maka dia harus di Pergunakan Ya, kalau kita Tidak pergunakan Lama-lama dia akan hamil Dan juga bisa Selnya rusak Yang ketiga Kita memaksakan Menggunakan baterai lipo Sudah habis Mendekati titik Titik Minimalnya ya Misalnya Sampai 3,7 Masih dipakai terus Halaman itu bisa Rusak ya Nah, cara aman Kalau Anda Pengen menyimpan Baterai lipo Tidak dipakai Dalam keadaan Seperti ini Kita harus mengisinya ya Yaitu Jangan terlalu rendah Dan jangan terlalu tinggi Tegangan yang Tepat Menurut saya Untuk menyimpan Baterai lipo Untuk baterai drone Jika Tidak Digunakan Dalam waktu yang Lama Kita Bisa menyimpan Disi dengan Tegangan yang aman Yaitu 3,8 volt Yaitu tidak terlalu rendah Dan tidak terlalu tinggi Itu aman ya Nah, bagaimana Jika kita terlanjur Baterainya itu full Contohnya ini Kita kursus Pakai lipo seperti ini Ini misalnya Baterainya sudah full 4 volt Tapi tidak bisa gunakan lama Kita bisa mengosongkan Ditempelkan di drone Untuk memanasi Atau kita Bisa membuang muatannya Yaitu 8,4 4 volt Disini Nah, ini terlalu besar Untuk Disimpan Kita bisa Menggunakan Atau membuat Alat Untuk membuang muatan Contohnya Seperti ini Saya sambungkan Dengan motor Atau lampu Atau apapun Gunanya Untuk membuang Muatan Dari baterai tersebut Nah, seperti ini ya Contohnya Kita habiskan aja Sampai Kira-kira Batas aman Batas aman 2 jam 3 jam Nah, seperti ini ya Nah, sekarang Bagaimana Cara mengatasi Baterai lipo Yang Berlanjur Hamil Ini agak hamil Saya pegangkan Contoh yang satu Ini agak hamil Komponannya Mudah Tinggal kita Menyiapkan jarum Jarum Seperti ini Isolasi ya Nah, cara ini Tidak memperbaiki Sel ya Tapi hanya Membuang udara Jadi, kalau selnya Baterai Sudah rusak ya Rusak Tapi, kalau Untuk membuang Muatan Oke lah Cara seperti ini Oke, contohnya ini ya Ini agak hamil Nah, caranya Jangan asal Tusuk Kita tusuk Miring ya Miring seperti ini Masuk Kira-kira Satu Untuk dua mili Nah, seperti ini Sudah Setelah itu Kita lepas Nah, kita Pijit-pijit Terus kita Wujit-pijit Sampai udaranya Ini terbuang Nah, bisa kempis Nah, selanjutnya Kita isolasi Bebas Bebas Mau pakai Isolasi apa Nah, bagian yang tadi kita tusuk Kita isolasi Nah, nanti kita Jask lagi Nah, sudah Lumayan Sudah Ada lagi Coba lihat ya Ini juga Sama Jadi, dia menyimpan Bisa kembung Karena Isinya penuh Lupa Tidak sudah Waktu untuk Main drone Nah, ini Lama-lama Gembung Kita tusuk Aja Lirin Sini Biasa Biasa nah baterai yang kembung ini biasanya masalahnya kalau dibiarkan maka dia tidak akan masuk ya masuk ke casing casing drone jadi dia ke hamil itu jadi tidak masuk makanya perlu dikosongkan masuk ini nah ini sudah ini juga sudah nah ini juga sudah begitu hamil nah jadi perlu diingat itu ya jadi tidak boleh menyimpan baterai lipo ini dalam keadaan full lebih dari satu minggu Nah kalau misalnya tidak dipakai usahakan simpan baterai lipo ini di tegangan sekitar 3,8 volt cara ini aman dan bisa membuat baterai ini awet ya contohnya ini ya saya punya baterai drone ini sudah dari tahun 2015 masih normal masih kuat terbang 15 menitan karena saya perlakukan seperti itu jadi kalau saya simpan pastikan dalam keadaan kosong nih ini sudah api 73,8 ya ini saya simpan dalam keadaan tegangan 3,8 volt nah ini aman mau tidak dipakai satu bulan dua bulan dia akan awet nah sekian dulu tip dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe demi kemajuan channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati